Alhamdulillah Alladhi binimattihi tatimus salihat Segal puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya Kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Semangat Melakukan ketaatan Adalah karunia Allah yang agung Di saat banyak orang-orang Yang sudah mulai kendur Semangat untuk menghadiri kajian Walaupun secara online Adalah karunia ilahi yang agung Kita pun pagiin Bisa terkoneksi Tanpa batasan jarak Dan tempat Adalah karunia yang seharusnya kita bersyukur Atas nikmat yang Allah berikan Allahumma salli wa sallim ala addika wa rasulika Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajuma'in amma ba'd Ahibadjifillah Masih ingat sebelum Ramadan Masih ingat masa-masa penantian bulan Ramadan Masih ingat bagaimana kerinduan umat Islam Menyambut bulan Ramadan Sampai-sampai Sampai-sampai Banyak yang lupa Dengan bulan syabat Banyak yang lalai Kenapa? Kenapa dia fokus Ramadan? Kita mau Ramadan Kita mau menyambut Ramadan Kita mau puasa nih Kita mau terawih Kita mau ini Kita mau itu Lalai sama bulan syabat Gara-gara Ramadan Usama bin Zaid Radiyallahu anhumma Dia pernah bertanya kepada kekasihnya Baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Dia mengatakan Ya Rasulullah Alaika salatu wassalam Ya Rasulullah Lam arakata sumu min syahrin Mina syuhur maata sumu syadat Aku belum melihat engkau berpuasa Di satu bulan Dalam bulan-bulan ini Seperti puasamu di bulan syabat Ada apa dengan bulan syabat? Syabat udah lewat 17 hari yang lalu Akhir syabat Qala Dha ka syahrun yagfalun nasu'anul Bulan syabat itu Bulan yang dilalaikan oleh manusia Kenapa? Karena memang posisinya Terjepit Di antara bulan rajab Kata nabi Baina rajab Wa ramadhan Rajab bulan haram Ramadhan bulannya Al-Quran Bulannya puasa Sehingga bulan syaban ini Karena orang sibuk Persiapan ramadhan Dilalaikan Padahal Wa huwa syahrun Amalanku diangkat dalam kondisi Aku puasa Hadith rawahun nasa'i Maka kata Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Mara itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fi shahrin Akthru siyaman minhu fi syabat Wa huwa syahrun Aku Belum pernah melihat Nabi Al-Sallallahu alaihi wasallam Lebih banyak puasa Dalam sebulan Seperti puasa beliau Di bulan syaban Kenapa? Karena bulan syaban Dilalaikan oleh manusia Pantas mereka lalaikan Karena dia kejepit Di awal Ramadhan Kita begitu semangatnya Bagaimana Masjid menjadi penuh Yang tua ke masjid Yang muda ke masjid Yang perempuan ke masjid Yang gadis ke masjid Yang anak-anak ke masjid Masjid penuh Kapan itu? Di awal Ramadhan Ya Semua sibuk Dengan targetnya Membaca Al-Quran Di bus Dia baca Al-Quran Di kereta Dia baca Al-Quran Di rumah Baca Al-Quran Sambil nyapu Dengerin Al-Quran Sambil masak Dengerin Al-Quran Benar-benar Syahrul Ramadhan Alladhi unzila Fiil Al-Quran Sibuk Orang baca Al-Quran Dan kemudian Kita masuk ke pertengahan Ramadhan Kita belum di akhir Ramadhan Belum Masih pertengahan Tanggal 17 Hampir masuk akhir Ramadhan Terjadi perubahan yang signifikan Masjid Mengalami kemajuan Sofnya tambah maju Dan Sebagian orang Sudah mulai Berhenti puasa Ada yang tetap puasa Tapi udah loyo Udah lemes Males Padahal Kita mau masuk Ke 10 hari terakhir Itu puncaknya Ramadhan Puncaknya ini di akhir Ramadhan Artinya gak ada orang Lala ya seharusnya Bulan Syaban Oke lah Kecepat dia Ini 10 hari Terakhir Yang disitu ada Satu malam yang lebih baik Dari seribu bulan Seribu bulan Pintu surga dibuka Pintu neraka ditutup Setan-setan dibelenggu Penyeru kepada kebaikan Menyeru Ya bagi al-khair Wahai orang yang ingin kebaikan Akbil Ayo kau Mau kemana kau Ayo Ini loh Pintu surga yang dibuka Kok kamu masuk surga Wahai bagi syar aksir Yang mau berbuat jahat Berbuat dosa Berhenti langkau Apa gak cukup 11 bulan kau berbuat dosa Jadi tema kita ini Menarik Tapi juga lucu Kok bisa orang lalai Di waktu Gak seharusnya lalai Di waktu yang seharusnya semangat Bersungguh-sungguh Kita lihat Benarkah Ada kelalaian Di masyarakat muslim Tanda-tanda kelalaian Yang pertama Males Melakukan ketaatan Males baca Quran Males baca Quran Solat Isolat Tapi males Ini pertanda lalai Gimana kalau orang kerja Waktu masuk jam 7 Telat 5 menit Dipotong gaji 50 ribu Dia di rumahnya Jam setengah 7 Berangkat Padahal dari rumah dia Ke tempat kerja 40 menit Orang akan mengatakan Yang benar engkau Yang benar engkau Tapi urusan dunia Biasanya gak lalai manusia Di dalam Al-Quran Al-Azim Di surat An-Nisa Ayat 142 Allah menceritakan Tentang orang-orang Munafiqin Ini cerita Tentang Munafiqin Di masa Nabi SAW Tapi sepertinya Anak keturunan Munafiqin Tetap seperti Bapaknya yang Munafiqin Seperti Menek moyang dia Yang Munafiq Apa kata Allah Coba kita baca A'udhu billahi minas shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Innal Munafiqin Yuhadi'un Allah Wahuwa khadi'un Wa'idha qamu Ila sholati qamu Ila sholati qamu Kusala yura'unan nasa Wa la yagburukun Wa la yagburun Allaha illa qalilah Sesungguhnya Orang Munafiq itu Hendak menipu Allah Tetapi Allah lah yang menipu mereka Apabila mereka berdiri Untuk sholat Mereka lakukan dengan malas Mereka bermaksud Ria ingin dipuji Di hadapan manusia Dan mereka tidak mengingat Allah Kecuali sedikit sekali Tuh Orang Munafiq Sholat Tapi malas Bagaimana kondisi kita Apakah kita mulai malas Untuk sholat Malas ke masjid Kalaupun sholat Ria ingin dilihat orang Gak enak sama orang Gak sholat Akhirnya sholat Itu orang Munafiq Dan sholatnya Cepat-cepat Terburu-buru Wa la yagburun Allaha illa qalilah Orang malas itu Kepingin selesai Kepingin semuanya Cepat selesai Dia tidak berpikir Sempurna Dia tidak berpikir Diterima sang pencipta Dia berpikir Selesai Dan Nabi Alayhi salatu Assalam menyebutkan Inna Athqala Salati Alal Munafiqin Salatul Isya'i Wasalatul Fajar Sesungguhnya Salat yang paling Berat Buat orang-orang Munafiq itu Salat Isya' Dan Salat Fajar Jangan-jangan Kita Munafiq Anak malas Surat Kalau surat Isya'i Males Kalau surat Subuh Walau Ya'lamuna Ma Fihima La'atau Huma Walau Habul Kalau mereka tahu Dengan karunia Yang Allah Sediakan Di dalamnya Pasti mereka Akan Datang Ke masjid Melaksanakan Surat Subuh Dan Isya' Berjamaah Walaupun Kondisinya Merantak Jawa Kakinya Gak Bisa Karena Sakit Tapi Dia bisa Merangkat Dia Berangkat Hadis Ruahul Bukhari Di Ruwayat lain Nabi Alayhi Salatu Wasallam Mengatakan Lau Ya'lamu Ahaduhum Annahu Yajit Arqan Saminan Aumir Mataini Hasanatain La'syahid Al-Isya' Kalau Salah satu Di antara Mereka Tahu Apabila Dia surat Berjamaah Ke masjid Isya' Amasubuni Atau Isya' Dia dapat Daging Sama tulangnya Atau Daging Kaki Masih ada Tulang kaki Yang ada Daging Mereka Pasti Akan Datang Untuk Salah Isya' Berjamaah Kita Lihat Mulai Sepi Mesir-mesir Yang Awalnya Isya' Rame Kemana Lalai Mereka Kau Tuh Sedang Di Ramadan Yang Kedua Awal Ramadan Kita Takut Berbuat Dosa Kita Jaga Banget Dengan Dosa Dosa Tapi Sekarang Nih Udah 17 Hari Udah Mau Masuk 10 Hari Terakhir Mulai Kita Menganggap Remeh Dosa Seakan-akan Bekal 17 Hari Cukup Menghapuskan Dosa Dia Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu Anhu Mengatakan Innal Mu'min Sesungguhnya Orang Yang Beriman Itu Memandang Dosa Dosa Dia Seakan-akan Dia berada Sedang Duduk Di Bawah Gunung Dia Takut Gunung Itu Runtuh Menimpa Dia Innal Fajir Yara Dhunubahu Kadubabin Marra Ala Anfi Fa Qalabi Hakada Ada pun Orang Fajir Orang Jahat Dia melihat Dosa-dosa Dia Seperti Lalat Yang Hinggap Hidung Tinggal Dikini Terbang Dia Lihat Jemaah Apabila Engkau Mulai Meremeh Kendosa Mulai Nonton Sesuatu Yang Sebenarnya Gak Boleh Ditonton Mulai Mendengarkan Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Engkau Tonton Tidak Engkau Dengarkan Mulai Melakukan Perbuatan Bodoh Tindakan Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Seorang Mumin Engkau Lalah Engkau Berada Di Bulan Ramah Yang Allah Pilih Dari 12 Bulan Sebagai Bulan Diwajibkannya Puasa Di Belenggunya Syetan Syetan Tapi Engkau Terus Berbuat Dosa Yang Ketiga Tanda Orang Itu Lalai Dia Sudah Nyaman Dengan Kemaksiatan Bahkan Kau Kemarin Sembunyi 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 Ini Sudah Mulai Terang Terangan Dia Berbuat Dosa Kata Nabi Alayhi Salatu Assalam Di Hadith Ruah Bukhari Muslim Kullu Umati Mu'afan Illal Mujahirin Semua Umatku Dimaafkan Diampuni Kecuali Orang Orang Yang Berbuat Dosa Terang Terangan Berbuka Terang Terangan Di hadapan Manusia Gak Malu Lagi Kemarin Masih Malu Malu Sekarang Kadang Di pinggir Jalan Ngerokok Dilihat Orang Gak Peduli Termasuk Berbuat Dosa Terang Terangan Seorang Yang Berbuat Dosa Di Malam Hari Kemudian Di Pagi Harinya Allah Tutupin Dosa Dia Gak Ada Yang Tahu Tentang Dosa Dia Kecuali Dia Sama Allah Pagi Harinya Ketemu Sama Sohib Ngobrol Sama Kawannya Dia Mengatakan Ya Fulan Amiltul Bare Hata Kada Wakada Tadi Malam Aku Berbuat Ini Berbuat Itu Padahal Allah Sudah Tutupi Dosa Dia Dia Bongkar Dia Merasa Nyaman Dengan Dosanya Bukan Dia Malu Bukan Dia Bertobat Bukan Dia Menyesal Dia Sendiri Yang Membokar Dosa Dosa Dia Itu Tanda Tanda Kelalayan Apa Penyebabnya Kenapa Orang Di Romadon Lalai Apalagi Di Luar Romadon Ya Penyebabnya Banyak Di Adalah Nggak Kenal Sama Allah Nggak Kenal Dengan Agamanya Dia Tidak Tahu Dengan Tujuan Hidup Kenapa Kau Hidup Untuk Apa Kenapa Allah Berikan Fasilitas Kepadam Allah Berikan Kedua Mata Yang Dengan Aku Melihat Kedua Telinga Dengan Yang Kau Mendengar Kaki Dengan Yang Kau Berjalan Untuk Apa Aku Ciptakan Rizki Ditetapkan Dan Ditentukan Allah Mengatakan Tidak Aku Ciptakan Bangsa Jinnan Manusia Aku Coba Beribadah Tapi Banyak Orang Malai Di Bulan Ramadon Disuruh Puasa Nggak Puasa Disuruh Solat Malam Males Ibadah Pun Hanya Kebiasaan Kenapa Kau Puasa Yang lain Pada Puasa Aku Puasa Maka Kelalaian Ini Buat Orang Yang Berpuasa Imanan Wahdi Saban Karena Iman Dia Hamba Allah Allah Mewajibkan Puasa Atas Dirinya Wahdi Saban Dia Berharap Pahala Dan Karunia Dari Allah Azza Jal Nggak Bakal Lalai Dia Kenapa Dia Punya Tujuan Kenapa Dia Puasa Tapi Ketika Orang Nggak Kenal Sama Allah Gimana Dia Berharap Pahala Dia Nggak Punya Ilmu Tentang Allah Tentang Perbuatan Allah Azza Tentang Kewajiban Kewajiban Yang Allah Wajibkan Gimana Dia Semangat Allah Berfirman S.A.Z. Zumar Ait Sembilan Apa Kata Allah Nah A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Amman Huwa Qonitun Ana Al-Laydi Sajidaw Wa Qa'iman Yakhzaru Al-Akhirata Wa Yerju Rahmata Rabbih Kul Hal Yastaw Biladzina Ya'lamuna Walladzina La Ya'lamun Inna Ma Yatadakarulul Al-Bab Apakah Kamu Orang Musyrik Yang Lebih Beruntung Ataukah Orang Yang Beribadah Pada Waktu Malam Dengan Sujud Dan Berdiri Karena Takut Kepada Azab Akhirat Dan Mengharapkan Rahmat Tuhannya Katakanlah Apakah Sama Orang-orang Yang Mengetahui Dengan Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Sebenarnya Hanya Orang Yang Berakal Sehat Yang Dapat Menerima Pelajaran Allahu Akbar Tapi Banyak Orang Sehat Badannya Akal Enggak Sehat Dia Enggak Kenal Sama Allah Azza Wajhal Dia Tidak Tau Kenapa Dia Hidup Kenapa Dia Mendapatkan Fasilitas Ini Dia Hanya Berfakir Perut Dan Ini Bawah Perut Jadi Kebodohan Ini Menjadi Penyebab Terbesar Orang Itu Lalah Makanya Perlu Diingatkan Perlu Kajian Kumpulan Ramadan Ini Minta Lagi Sepuluh Hari Terakhir Nabi Iktikaf Bukan Lalah Nabi Malah Meninggalkan Kelalaian Meninggalkan Semua Penyebab Penyebab Kelalaian Beliau Iktikaf Di rumah Allah Beliau Bangunkan Istri-istrinya Istri-istrinya Pun Iktikaf Di masjid Ketika Nabi Hidup Setelah Nabi Meninggal Dunia Mereka Iktikaf Kenapa Lakukan Itu Supaya Tidak Lalai Karena Penyebab Kelalaian Kedua Itu Cinta Dunia Sibuk Mengumpulkan Harta Sibuk Bermewah Mewahan Maka Kata Allah Al-Hakum Takathur Kalian Dilalaikan Dengan Banyak-banyakan Harta Itu Yang Terjadi Dengan Manusia Dia Sibuk Mencari Dunianya Di saat Orang-orang Berlomba-lomba Untuk Akhiratnya Engkau Tidak Dilarang Bekerja Di bulan Ramadan Engkau Boleh kerja Boleh kerja Silahkan Tapi Jangan Lupa Kerjaan Untuk Dunia Itu Mengumumum Mengumpulkan Harta Jangan Sampai Membuatmu Lupa Untuk Menjadi Insan Yang Bertakwa Puasa Agar Kalian Bertakwa Kepada Allah Diajarin Ketika Puasa Ternyata Aku Tidak Makan Dari Pagi Sampai Malam Kuat Tidak Mati Aku Terus Kenapa Engkau Berfikir Untuk Makan Dan Makan Dan Makan Akhibat Nabi Alayhi Salatu Assalam Menggambarkan Tentang Orang Yang Lalai Beliau Mengatakan Inna Allah Yub'gid Sesuanya Allah Membenci Siapa Yang Dibenci Kula Jadharin Jawab Orang Yang Kasar Ngomong Sombong Ambisius Ngumpulkan Harta Kerjanya Teriak Teriak Di Pasar Jifatim Billail Bangkai Di Malam Hari Himarun Binar Kalau Di Malam Dia Bangkai Tijur Di Siang Hari Seperti Kledai Tau Kledai Kerja Kerja Untuk Perut Untuk Kawin Dia Kerja Dan Kerja Terus Alim Bi Amri Dunya Pinter Untuk Urusan Dunia Pinter Orang Yang Ditanya Juara Satu Dia Juara Dua Dapat Penghargaan Pinter Jahil Bi Amri Akhirah Bodoh Urusan Akhirah Ahibat Ifillah Kalau Kita Tahu Dengan Keraguan Yang Sebenarnya Dengan Kerugian Kerugian Sebenarnya Maka Orang Akan Menghitung Jangan Sampai Aku Rugi Itu Orang Cerdas Allah Menyebutkan Di Surat Al-Anbiya Ayat Satu Dua Dan Tiga Tentang Ini Cerita Empat Belas Abad Yang Lalu Tentang Tentang Orang Orang Yang Lalai Tentang Akhirat Dia Tidak Ada Persiapan Untuk Akhirat Apa Kata Allah Coba Kita Baca Surat Al-Anbiya Ayat Satu Sampai Tiga Sampai Elast Amau Apa Mai Layat Ihim Min Zikrim Min Rabbihim Muhtadin Illast Amau Illa istama'u huwahum yal'abun Lahiyatan kulubuhum Wa asarrun najwa'alladhinazolamuhal hada Illa basharun bislukum Afataktunassikhrawaantum tubasyirun Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia berpaling dari akhirat Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan Mereka mendengarkannya sambil bermain-main Hati mereka dalam keadaan lalai Dan orang-orang yang zolim itu merahasiakan pembicaraan mereka Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya Kita lihat jamah Ini 14 abad yang lalu Nabi menceritakan tentang orang-orang yang lalai Yang berpaling dari akhirat Sibuk dengan dunianya Dibacakan Quran Ya dengar tapi sambil bermain-main Hati mereka lalai Ajib Kenapa? Karena dunia Disebabkan anak Pekerjaan Harta Ini Ramadan Kita bicara Ramadan Ini kita bicara bulan yang penuh dengan berkah Engkau lalai Allah buka pintu surga Engkau ketuk pintu neraka Allah ajak kepada kebaikan Engkau berpaling menuju kepada keburukan Allah ajak kepada pembebasan dari api neraka Dia minta difonis masuk neraka Maka Nabi SAW ketika menyebutkan Tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini Syakiyun abdun Menderita melarat seorang hamba Adraka Ramadan Thuman salakha minhum falam yukfarlahu Dia hidup di bulan Ramadan Dapat tuh bulan Ramadan Masya Allah Hidup bersama umat Islam di bulan Ramadan Umat Islam melaksanakan surat terawai Umat Islam berpuasa Tapi dia enggak Selesai Ramadan Engkau diampuni rasa-rasa dia Kenapa? Dia lalai Dikasih satu malam Yang lebih baik dari seru bulan Nabi SAW menyebutkan Kalau engkau berbuat baik Di sisa umurmu Maka umurmu yang terdahulu Allah akan ampuni Tapi gimana engkau di sisa Ramadan ini Malah engkau lalai Yang seharusnya engkau itikaf Seharusnya engkau berbondong-bondong ke rumah Allah Engkau malah berbondong-bondong menuju ke pasar-pasar Ke mal-mal Aibatifillah Dan diantara sebab Kelalaian Banyak manusia Adalah kemaksiatan Dosa Tadi kita Menyampaikan diantara Tanda orang lalai itu Dia nyaman dengan perbuatan dosa Dan yang menyebabkan kemaksiatan itu adalah Maksiat dia Maka kita disuruh taubat Kemaksiatan itu Dosa itu Akan menyisakan nokta hitam di hati Satu Satu dosa Dua dosa Dua Tiga Empat Kemudian jadi menutup hati Dan orang kalau sudah ketutup hatinya Ya Sejuta kiai engkau datangkan Sejuta kajian engkau kirimkan Udah ketutup Seperti gelas yang terbalik Engkau siramin air Engkau kasih nasi apa Engkau ada yang masuk Dia harus dibalik dulu Dan Allah menyebutkan di surat Al-Mutafifin Ayat 14 Apa kata Allah Zosya Ma'udhuillahi minas syaitanil wajim Kalla balrona ala kulubihim Maka nu yaksibun Sekali-sekali tidak Bahkan apa yang mereka kerjakan itu Telah menutupi hati mereka Nah ketutup hati mereka Mereka lupa dengan hakikat kehidupan ini Mereka lupa kenapa diciptakan Karena hatinya ketutup dengan dosa Kemudian yang keempat Yang menyebabkan orang lalai di bulan Ramadan ini Salah berkawan Salah berkawan nih Ketika dia berkawan dengan Para pemburu Terawih paling cepat Kawannya ini Pemburu terawih paling cepat Mungkinkah dia akan dibawa Ke tempat terawih yang panjang? Enggak Dia ingin terawih yang hari ini Umpamai setengah jam besok Cari yang 25 menit Padahal Allah sedang berbagi pahala disini Dia mau meninggalkan pahala Baca satu huruf Sepuluh kebaikan Alif Lamim Kita dapat Tiga puluh kebaikan Enggak mau Apa penyebabnya? Ya kawan-kawan dia Maka kita perlu berhati-hati Sisa Ramadan ini Kalau engkau perlu ganti sahabat Ganti sahabat Perlu ganti kawan Ganti kawan Wah anak gak enak sama dia ini Dia gak pernah gak enak Ngajak engkau berbuat maksiat Dia gak pernah gak enak Ngajak engkau meninggalkan Ketaatan kepada Allah Sekarang engkau meninggalkan Dia menuju kepada Allah Kau malah katakan gak enak Ahibatifillah Terus apa Maka obatnya Kita udah tau Semangat ke pasar Semangat belanja Ibadah Maka obatnya yang pertama adalah Memperbanyak Likrullah Tabar Apa kata Allah Di surat Al-A'raf Ayat 205 Nah Al-A'raf Ayat 205 A'udhu billahi minasyaitanirrojim Dan ingatlah Tuhanmu Dalam hatimu Dengan rendah hati Dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara Pada waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lengah Nah Kita lihat Itu Allah perintahkan kepada kita Untuk terus berfikir pagi dan petang Bilhudui wal asal Maka orang yang menjaga zikir pagi dan petang Kemudian dia membacanya dengan hati Yang menghayati Dengan lisan yang membaca Bukan sekedar selesai InsyaAllah dia dijaga dari kelawayat Dan termasuk zikrullah yang paling agung adalah Membaca Al-Quran Bagaimana para salafu soleh Ketika awal Ramadan Dia menghatamkan Al-Quran Tiap tujuh malam Tiap tujuh malam Hatam Quran Tujuh malam Hatam Quran Dia Ada yang tiap tiga malam Tiga malam Hatam Quran Tiga malam Hatam Quran Masuk sepuluh hari terakhir Tiap malam Hatam Quran Subhanallah Kenapa? Karena mereka selalu mengingat Allah Memperbanyak zikir Kau duduklah baca Subhanallah 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 Baca la ilahilallah Wahdahu la syarika Lalahu al-mulku Walahu alhamdu Wahu ala kulli syaiq Itu Apa lagi kalau kau baca Quran Dan kau baca Quran Ketika sholat Ini bulannya Quran Kau baca Quran Ketika sholat Subhanallah Nabi alaihissalatu wasallam Menyebutkan Di dalam hadith Nabi alaihissalatu wasallam Abu Dawud Manqama bi'ashri ayatin Lam yuktab minal ghafirin Barang siapa yang sholat malam Tiap rokaatnya baca 10 ayat Dia tidak akan ditulis dari orang-orang yang lalai Wa manqama bi'mi'ati ayah Kutiba minal qanitin Kutiba minal qanitin Barang siapa yang ketika sholat membaca 100 ayat Maka dia akan dicap Termasuk orang-orang yang patuh Wa manqara bi'al fi'ayah Kutiba minal muqantiri Barang siapa yang membaca 100 1000 ayat 10-100 ini 1000 ayat Maka dia akan ditulis Termasuk orang-orang Yang menghasilkan pahala yang besar Sekali Maka agar engkau Tidak menjadi orang-orang yang lalai Di 10 hari terakhir Baca Quran Baca sama artinya Baca Wa inna anzalnaahu fi laylatil qanir Wa ma adoraka ma laylatil qanir Laylatil qanir khairun min alfi syahr Wih, kau baca Ya Allah Laylatil qanir lebih baik dari seribu bulan Kalau aku bekerja Di sebuah perusahaan Selama 84 tahun Umpamanya Kayaknya gak ada Udah di PHK Ini satu malam Lebih baik dari seribu bulan Terus engkau Gak mau bersungguh-sungguh Oh Islam kan agama yang muda Tidak memberatkan Iya Islam tidak memberatkan Maka yang sakit Gak usah puasa Ketika dia gak mampu Yang musafir Merasa berat Gak usah puasa Tapi syariat Allah Datang itu Untuk memudahkan Sebenarnya Baik Yang kedua Obat dari kelalaian ini Adalah Datang kekajian ilmu Banyak diantara kita itu Coba engkau lihat Sesuai dengan kelalaianmu Sesuai dengan itu pula Jauhnya dirimu Di rumah jelis ilmu Man salaka tariqan Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu Lahu bihi tariqan Daljannah Barang siapa Menitijaran Menuntut ilmu Maka Allah akan mudahkan Bagi dia Jalan menuju Ke surga Allah Kok kemudian gak mau Maka lihatlah Orang yang suka hadir Majlis ilmu Insya Allah hatinya jadi lembut Maka Nabi Alayhi salatu Mengatakan Kalau kalian melewatin Taman-taman surga Kalian makanlah Disana Ini kesempatan Ada makanan enak Ada hidangan lengkap Engkau gak mau makan Kata Nabi Alayhi salatu Apa Riyadul jannah itu Kata Nabi Alayhi salatu Majlis-majlis Zikir Majlis-majlis Yang ber Berisi peringatan Majlis-majlis ilmu Kemudian yang ketiga Untuk mengobatin Kelalain ini adalah Ya Mengenal Lebih dalam lagi Tentang Hakikat kehidupan dunia Nah Apa hakikat kehidupan dunia Nabi Alayhi salatu Mengatakan Dunia ini terkutuk Yang di dalamnya juga terkutuk Illa dhikrullahi Wama walah Kecuali mengingat Allah Dan yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Wa alimun au mu ta'alimun Dan orang yang berilmu Atau orang yang belajar ilmu Maka engkau fahami hakikat kehidupan dunia Kau lihat orang paling kaya di kotamu mati Ada orang yang duitnya banyak Kau kasih penyakit Ini dunia Nabi menyebutkan seperti bangkai kambing Dan manusia rebutan bangkai Sehingga dia lupa Maka tolong Kau kenal ya hakikat kehidupan dunia ini Sehingga kau santai Dimana rizkimu tidak akan tertukar dengan rizki orang lain Kemudian yang ketiga Obat dari kelalaian ini Adalah memperbanyak zikrul maut Memperbanyak mengingat kematian Maka rumah yang dekat kuburan itu Biasanya murah Orang gak mau dengan kuburan Takut ingat mati Padahal ingat mati itu Yang membuat engkau jadi sadar Dan tidak lalai Bagaimana Nabi alaihissalat Tersama mengantarkan Kafa bil mauti wa'idhan Cukup kematian itu sebagai Pemberi ma'idhan hasanat Ahibadifillah Nabi juga mengatakan Akhtiru zikra hadimil lezat Perbanyak mengingat Pemutus kelezatan Yaitu kematian Kita gak tahu nih Apakah kita akan hidup tahun depan Sehingga dapat hadir di bulan Ramadan Apakah kita sekarang nih Bisa masuk ke bulan Roma akhir Ramadan 10 hari terakhir Bisa apa enggak Gak ada yang tahu Tapi seorang Yang ingat dengan Kematian Ya dia akan Segera bertobat Pendek Angan-angan dia Dia akan dikasih Keriwaan di hatinya Tapi orang yang ambisnya Akhirat Yang ambisnya dunia Dia gak mau ingat mati Ya sudah Dia akan menunda Nunda tobatnya Dia akan males Beribadah Kalau yang ingat Akhirat Dia akan semangat Bersungguh-sungguh ibadah Ini akan lalai dia Lalai Padahal dunia Tidak akan datang Ke cari yang Sudah ditakar Buat dia Ahibatifillah Nabi Alayhi s.a.w. Pernah Memegang pundak Abdullah bin Umar bin Khattab Sambil Mengatakan Kun Hiduplah Engkau di dunia Seperti orang yang asing Atau orang yang transit Orang asing yang lewat Ke sebuah negara Atau yang transit Dia akan segera pergi Dia tidak akan bawa barang Banyak-banyak Enggak Aku gak mau barang Banyak-banyak Nanti Overweight Nambah lagi Terus ya apa Bagaimana dia Mengeluarkan uang Itu diterima Nanti di akhirat Lalu Abdullah bin Umar Memberikan nasihat Ida am sayta Fadat Antara Diri Saba Kalau kau sedang Di sore hari Mau berbuat baik Jangan nunggu besok Ma'alam itu harus Kedua selesai Karena hatimu berubah Ingin hari itu Sudah Jangan nunggu sore Wa idha asbahta Wa idha am sayta Fadat Antara Diri Saba Kalau lagi sore Jangan Nunggu pagi Wa khutmin sihatika lima roti Ambillah dari kesehatanmu Sebagai bekal Untuk masa sakitmu Wa min hayatika lima roti Untuk masa hidupmu Untuk masa Ketika hidup Untuk masa kematianmu Kita bakal mati semua Bagaimana kita mati Huzul khatimah Di depan kita ada Sepuluh hari terakhir Ah semangat Sebagian sahabat Kalau masuk sepuluh hari terakhir Itu mandi Pake baju yang bagus Ya Makanya kita Datang ke majelis ilmu Kumpul sama orang-orang sore Kita lihat mereka Ngapain Oh mereka itikaf Anda mau itikaf Tapi kalau kawanmu Nongkrong di lapangan Malam hari Sambil nunggu Saur on the road Yang ada Untuk makan seperti mereka Barakallahu feek